Pemuda Pancasila Kota Tegal bagian masker di Kompleks Pasar Pagi Kota Tegal dan sejumlah ruas jalan protokolor lainnya Minggu, tanggal 7 Februari tahun 2021 di beberapa titik di Kota Tegal Kita lihat kegiatan selanjutnya Penyemprotan disinfektan dalam upaya pencegahan penularan virus Corona ini dipimpin langsung oleh Komandan Koti Mahatidana MPC Pemuda Pancasila Kota Tegal Ferry Manggarano alias Pele Menurut Pele, tidak hanya tugas dan tanggung jawab pemerintah TNI dan Polri yang mengambil peran dalam situasi wabah virus Corona yang mengglobal Peran para kader pemuda Pancasila dengan semangat kemandirian demi kemanusiaan turun berjibaku mengambil peran dalam mengantisipasi merebatnya virus Corona Ia menjelaskan aksi sosial kemanusiaan kader pemuda Pancasila Kota Tegal ini tak lepas dari tindak lanjut dari gerakan jateng di rumah saja yang digagas oleh Gubernur Jawa Tengah tentang antisipasi perkembangan virus COVID-19 Dalam lapan untuk membantu masyarakat kita turun ke jalan di mana himbawan dari Bapak Gubernur tanggal 6 dan 7 di rumah saja namun kami di jalan kami bersama-sama teman-teman akan melaksanakan penyemprotan dan pembagian masker kami lawan Corona di jalan bersama seluruh teman-teman Koti kita bergerak dan kami tulus ikhlas meskipun suasana hujan tetap semangat di titik mana saja Pak yang dilakukan penyemprotan dan pembagian masker itu Pak? dari mulai jalan Kartini, Amadiani kita masuk pasar terus menuju Veteran ke Panggung Timur Jalan Kolonel Sudiarto, Stasiun dan kita kembali ke base camp kita dari Tegal, Jawa Tengah, Dian Brayanti terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!